Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang menjadikan air mancur tak hanya sebagai karir seni saja Tapi juga sebagai objek wisata karena keindahannya Tak hanya dari segi keindahan Beberapa air mancur unik dari berbagai negara ini menjadi ikonik di daerahnya Sebut saja air mancur dari keran yang melayang di Spanyol Air mancur yang mengalir dari mulut Hingga air mancur dalam ruangan di sebuah mal di Dubai Dilansir dari laman Torpanda Berikut ini adalah deretan air mancur unik dari seluruh dunia menurut channel Serbatau Tapi sebelum kita bahas videonya Jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya lur Biar tidak ketinggalan info bermanfaat dari kami Air mancur ini bisa ditemukan di Ahoyland di Cadive Spanyol Sekilas keran ini terlihat seperti melayang ya lur Tapi jika dilihat lebih dekat Kalian akan mendapati sebenarnya ada pipa tersembunyi di dalam Yang berfungsi untuk menopang seluruh struktur keran Sekalipun demikian Keran ajaib ini tetap terlihat keren ya Air mancur ini diciptakan seniman patung air William Pai pada tahun 2000 lalu untuk Seaheim Hotel & Spa Yang terletak di dekat Sunderland Inggris bagian utara Air mancur ini merupakan nama siren dalam kisah Homer's Otsi yang dilanda petir dari Zeus Dan mengubahnya menjadi pusaran air sebagai hukuman keras karena mencuri seekor lembu dari Hercules William Pai kemudian membangun patung serupa yang dipengaruhi oleh cerita ini di negara Oman dan Kampinas, Brazil Air mancur Rainbow Moonlight merupakan jembatan air mancur terpanjang di dunia yang memencangkan rekor dunia loh Air mancur ini dilengkapi dengan hampir 10.000 nozzle LED yang membentang di kedua sisinya Jika ditotal menjadi sepanjang 1140 meter dan menghasilkan 190 ton air per menitnya Didirikan pada September 2009 lalu, mantan wali kota Seoul menyatakan jembatan tersebut akan mempercantik dan menunjukkan keramahan lingkungan Seoul Pasalnya, air dipompa langsung dari sungai itu sendiri dan terus ditawar ulang Jembatan tersebut memiliki 38 pompa air dan 380 nozzle di kedua sisinya yang menyedot 190 ton air per menit Sumber air ini berasal dari sungai yang berada sekitar 20 meter di bawah dek dan memancurkan air sejauh 43 meter secara horizontal Air mancur ini adalah museum yang terletak di Waten, Austria Museum ini dibangun pada tahun 1995 dalam rangka memperingati ulang tahun ke-100 perusahaan kristal yang berbasis di Austria Air mancur ini digambarkan dengan kepala yang tertutup rumput yang dari mulutnya ke luar air mancur Tentu saja air mancur seperti ini merupakan pemandangan yang langka bukan? Air mancur dalam ruangan setinggi 24 meter ini terletak di The Dubai Mall Uni Emirate Arab loh Dihiasi dengan patung-patung penyelam yang terbuat dari fiberglass yang melintasi empat tingkat kawasan perbelanjaan tersebut Air mancur ini dilancang oleh arsitek DBI yang berbasis di Singapura dan dibuka pada tahun 2009 lalu Air mancur ini merupakan karya seorang pemahat yang berasal dari Ceko, yakni David Kearney Tingginya 7,6 meter, beratnya 14 ton dan tertiri dari lebih dari dua lusin pelat baja tahan karat yang berputar sekaligus berjajar secara otomatis dan berkala membantu kepala manusia yang masif Kolam beserta air terangkat mengelilingi patung itu dan saat lempeng bergeser air pun mengalir keluar dari mulut kepala patung Nah, itu tadi merupakan diletan air mancur paling unik di dunia menurut serba tau Dari kesekian video tadi, mana nih yang paling keren? Coba deh kasih tau kami di kolom komentar Hei, sebelum video ini berakhir, kami ingatkan pada kalian jangan lupa klik tombol like dan share ya lor, oke?